Jadi, selain Meli, mungkin diantara kalian yang berpikir minta diselingkuhin si Randy, komen lah disini. Siapa tau di lirik? Siapa tau di lirik. Gila deh. Bip, Bip, ente nganyurin apa? Nasehatin ini, Bip? Nindir, ya. Nindir. Nindir, Bip, ya? Nindir, Bip, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Woy! Woy! Dari lubu hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto kembali menghadirkan acara Kakek Bokek. Kalau keki, boleh kepo. Ada berita sedih. Sedih? Sedih. Sedihnya? Gini loh. Si... Yang lagi viral kan tau dong? Si Randy. Jadi ketika istrinya si Lady Nayawan ini menggugat cerai, ya si Randy menyesal lah gitu. Jadi dia pos, minta maaf kepada anaknya. Oh, gitu. Oke, guys, untuk... Ya, bagi saya ini berita sedih, ya. Tapi ini udah terjadi dan harus terjadi, bagaimana lagi? Sekarang kita baca dulu deh. Judul beritanya, baru kita kepoin komentar-komentar dari netizen. Oke? Oke. Oke, baca dulu. Oke, langsung deh ya. Ya. Ya, Om. Beritanya gini, Om. Digugat cerai, Lady Nayawan. Randy kejar net, minta maaf ke anak. Nah, terbaru dalam akut Instagram story-nya, aktor Randy menyampaikan permohonan maafnya. Maaf itu tertuju untuk kedua anak tertuanya, Regiona dan Selena. Wow. Oh, ya. Ini ada postingannya, Om. Tuh, gitu, Om. Udah gede-gede anaknya, ya? Ada lagi tidur lagi. Sedih ya, sedih. Maafin papa, ya. Wah, gitu lah pokoknya. Oke. Ada komentar-komentar dari netizen. Oh, ya. Banyak komentarnya, Om. Oke. Kita baca dulu deh komentar. Oke, langsung kita baca dari siapa. Dari siapa dulu, dari siapa. Kita melihat tanggapan dari netizen, ya, Om. Ya, Om. Dari siapa itu? Yang pertama, kita baca dari Agnes Putri, underscore 95. Oke, Agnes. Kita baca komentar kamu, ya. Apa kata Agnes? Dari kemarin minta maaf mulu ke anak, tapi ke istri enggak. Yang jelas-jelas udah sakit hati. Agnes ini agak soal tahu, nih. Sebenarnya, saya percaya ya, pasti ada kata maaf kepada istrinya. Oh, iyalah. Pasti minta maaf lah, dia. Cuman, enggak terekspos, tidak di-upload permintaan maafnya. Nah, jadi, percaya saja Agnes bahwa si Randy sudah pasti sudah minta maaf sama istrinya si Lady. Ya, kali dengan bener-upload permintaan maaf. Alang-alangnya, Om. Maaf kan murah, artinya bisa berulang-ulang. Tapi enggak di-upload juga. Ya, itu mengurusnya dia lah, ya. Oke. Pasti tidak terekspos saja, ya, pasti. Komentar-komentar lain lagi. Ini, Om. Dari Miss.Sofie. Oke. Miss.Sofie. Apa katanya? Wanita mana yang mau hidup dengan laki-laki yang setiap hari harus melihat tato wanita lain di punggung suami? Enggak semudah itu, Ferguson. Menyesal memang datangnya belakangan. Ada benar, ya? Apanya? Ya, kita bisa bayangin, dong. Lu bayangin, seorang istri. Ya, ketika serumah dengan suami yang badannya ada tato wanita lain. Oh, ya. Jangankan di badannya yang bukan enggak bisa hilang. Artinya susah dihilangkan ya karena tato, ya. Iya. Gede juga, usah bonggung. Ah. Jadi, sebenarnya itu membuktikan betapa dia mencintai perempuan itu. Iya. Tapi sebagai istri, pasti menyakitkan sekali. Jangankan itu. Kalau istri menemukan, bini gue aja pernah nemuin foto perempuan lain, di dompet gue. Oh, pernah. Ngamok. Tapi dia enggak tahu perempuan itu ternyata apa. Apa? Anak gadis. Anak gue yang udah gadis, berdanden ibu-ibu pada hari Kartini. Bisa enggak enggak itu? Ini tante? Sekilas. Oh, sekilas. Sekilas dia ngamoknya luar biasa. Padahal itu anak sendiri. Karena aku iseng, aku taruh di dompet. Sengaja aku taruh supaya dia lihat. Oh, dia ngamok duluan baru diperiksa benar-benar. Nah, apalagi ini. Gimana perasaan si Lady Nayawan ini? Iya. Ya, kan namanya suami istri, kan? Iya, pasti ya. Iya, benar. Pasti sering melihat dia buka baju, lah. Iya, lah. Suami buka baju. Dan ketika suami buka baju, terlihat... Apa? Tato. Tato gambar wanita lain. Dan wanita... Dan tato itu pun sudah diakui bahwa itu memang foto wanita yang dituju. Iya, benar. Kayak memandium. Eh, ambil anduk godong, kata dia. Begitu berbalik, diandukan. Foto-nya. Wah, gila. Itu. Iya juga, ya. Sakitnya itu gak tau bagaimana lagi. Tak terbayangkan. Jadi benar kata si... Yang mana? Miss Sophie. Oke, benar kata Sophie ini. Memang menyakitkan. Pasti menyakitkannya. Iya. Iya, betul. Makanya itu salah satunya yang mendasari si Lady Nayawan. Tetap menggugat cerai. Padahal... Apa? Secara agama dia gak boleh bercerai. Tapi gak tau lah ya. Itu kita lepas... Ya, agama mana. Om yang nyuruh boleh cerai itu agama mana. Gak ada. Om. Agamanya itu gak boleh bercerai itu. Ya, oke lah. Tapi benar kata Miss Sophie ini. Bahwa... Sangat menyakitkan. Pastilah ya. Jangankan perempuan. Kita laki-laki juga kalau melihat. Di badan istri kita ada... Ada foto laki-laki lain. Wah, bisa namanya lu riasa ya. Udah, aku gak tau om kalau itu. Bingung aku. Oke, kita baca komen lainnya. Bayangin aja ngeri itu. Serem bayanginnya om. Nih om. Sementara lu, aku mau kembali ke tadi. Kenapa ya si Randy ini gak berpikir lebih panjang ya tadinya? Maksudnya? Kan tattoo itu tattoo permanen. Terus? Karena kalau tattoo yang temporari kan gak ada yang jual gambar wajah sanes. Sanes. Iya kan? Jadi itu kan pasti tattoo permanen tuh. Nah, tattoo permanen. Kenapa gak dia berpikir bahwa dampaknya itu begitu besar? Iya, mungkin dia saat itu hilap. Masa hilapnya fotonya segede gitu. Iya, lagi cinta. Mungkin mengebu-gebu kali. Kita gak tau perasaan orang om saat itu. Mungkin untuk meyakinkan lagi kalau dia serius sama si sanasnya. Tapi kan sanas kan istri orang. Iya. Dan dia sendiri punya istri. Aduh, udah. Gak tau gitu. Gak usah aku gini loh. Ini pelajaran buat kita-kita ya. Buat kalian juga yang menonton acara ini. Kalau selingkuh gak usah tattoo? Bukan. Kalau kalian sebaiknya jangan selingkuh ya. Tapi kalau kalian sudah terlanjur selingkuh. Gak usah tattoo? Oh bukan. Yang bikin dokumentasi apalagi berupa tattoo. Itu jejak di badan yang sudah digitalisasi. Gimana ngomong ya? Jejak gambar yang ada di badan itu terus terdigitalisasi. Wah gila, keren-keren ya. Tak akan hilang itu. Gila. Ini dalam sejarah bagaimana nantinya anak-anak sudah besar melihat. Ternyata papanya pernah mendokumentasikan perempuan lain selain ibunya di badan sendiri. Aduh. 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 Skiwala saya komen sebutnya. Aduh. Yang lain aja. Kering bayangin itu pokoknya. Ya om dari Melly Bradley 91. Oke. Apa kata Melly? Makanya mendingan selingkuh sama aku aman terkendali. Ini Melly perempuan ya? Aduh Melly cerdas juga ya. Kok cerdas? Ya biar pangsos kalian. Ya kalau ada artis yang selingkuhin dia kan dia pangsos. Oh gitu. Jadi selain Melly mungkin diantara kalian yang berpikir minta diselingkuhin si Randy komen lah disini. Siapa tau dilirik? Siapa tau dilirik. Tapi apa wajah kalian lebih cantik dari si Nanas? Nah itu masalahnya. Kalau sampai si Nanas sudah di punggung belakang Tato. Ya kalau komen cantik. Istilah juga cantik om. Lady ini om. Bukan cantik doang kali faktornya. Bukan karena kecantikan. Iya lah. Bukan karena kecantikan seorang wanita laki-laki itu bisa berselingkuh. Nah itu maksud aku. Ih bukan cantik doang. Ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Iya lah. Cuma dia yang tau kenapa dia mau selingkuh itu om. Ya karena rasa. Rasa dan kenikmatan. Kenikmatan apa? Ya surga dunia. Apa? Ya tau lah gue. Coba dia jelas dong. Banyak itu persensinya. Jadi ya Meli juga. Mel kalau kamu mau nunggu diselingkuhin sama si Randy. DM aja langsung. DM langsung. Atau lu paling tidak harus berdandan secantik si Nanas. Bisa gak lu Mel? Baca komen lain. Dari Eri Haris. Oke Eri. Apa kata Eri? Pilihan tepat nah Yohan. Karena gak ada kata maaf untuk orang yang selingkuh. Nah aku gak bisa berkata apa-apa. Ada orang yang memang tegas dan tidak bisa memaafkan. Ya karena mungkin selingkuh itu dianggapnya fatal om. Sebenernya kalau selingkuh aja ya belum fatal-fatal banget sih. Kenapa? Yang fatal tuh dokumentasinya. Sama aja. Enggak maksudnya lebih menyakitkan lagi ditambah dokumentasi tato wanita lain di badannya itu. Berarti kalau gak ada gitu masih bisa dimaafkan perselingkuhannya? Masih bisa. Bukan. Artinya. Apa? Masih lebih ringan sedikit lah. Bisa ditawar. Jadi siapa ini? Siapa ini Mary? Eri. Jadi Eri setuju bahwa laki-laki seperti Randy ini tak perlu dimaafkan lagi. Karena selingkuh itu menurut dia gak ada kata maaf om. Dia gak suka perselingkuhannya. Menurut dia fatal mungkin perselingkuh ini menurut dia. Ya bisa ya. Eri kan perempuan ini kan? Laki lah Eri Haris namanya. Oh. Iya. Ya mudah sudah sempat. Mudah-mudahan Eri juga gak bakal selingkuh nanti ya. Iya kalau dia selingkuh siap di tidak ada kata maaf berarti. Dia begitu berpikirnya. Ya om. Dikinnya om. Dari siapa? Reginat WSGSTN. Oke. Regina kita baca komennya. Apa katanya? Yang disini udah digugat. Yang disana masih slow aja. Gimana rasanya masih? Memang miris ya. Miris dalam arti kata gini. Nanas ya. Yang dalam hal ini. Disebut sebagai pelakor lah ya. Perbuat laki orang. Gitu kan? Nah sana udah si Nanas sama si suaminya sendiri kan sudah damai. Bahkan sudah bikin video. Klonifikasi. Sudah minta maaf. Entah itu tulus atau enggak. Yang penting dia sudah minta maaf. Ya paling gak dia menunjukkan di publik. Mereka baik-baik aja nih berdua. Nah tapi sekarang korban dari keluarga lain yang tersakitikan si Lady ini. Dia harus dengan terpaksa membuang suami ini. Ini maksudnya lebih ke Randy-nya om. Maksudnya om. Ya maksudnya. Jadi gini kan. Maksudnya di sana kan gara-gara pelakon mereka berdua ini. Yang ini bebek-bebek aja nih. Udah oke-oke lah. Yang ini kan dia cerek. Nah maksud Denny. Kasih ya. Denny gimana nih Randy-nya nih situasinya. Si Randy terima akibat. Yang disini dia gak bisa dapat lagi. Karena yang ini baik-baik. Yang ini ditikani. Eh entah dulu. Entah dulu. Yang bilang gak bisa dapat gimana? Ya kan sudah baik-baik orang dua yang JJ sama Sanas ini. Tapi kan tattoo itu bisa membangkitkan kenangan. Laki-laki mana yang begitu lulus merelakan tubuhnya di tattoo. Iya itu kan proses sebelumnya. Ini sudah terjadi nih. Bukan maksud aku itu bisa jadi kenangan. Jadi kemungkinan ini jadi kegibah nih. Iya. Ya om. Barang ke sana. Nah itu sebagai manusia biasa aja yang aku pikir. Kalau sudah mentatou wajah perempuan. Nah itu pasti kan kenangan apa? Oh aku paham. Ini maksudnya si perempuan ini mungkin agak berpikir ulang lagi nih. Untuk baik-baik aja ini tadi maksudnya. Iya. Terlalu dalam maksudnya. Ya kalau dia mikirnya kesek. Kalau dia mikirnya bodoh aman. Kalau ada gue baik-baik aja mau gimana. Badan gue ini banyak tattoo. Tapi gak ada satupun tattoo gue bergambar istri. Padahal istriku setia, baik. Semua pokoknya oke-oke aja. Tapi gak sampai begitu aku. Iya maksud aku ini si Randy ini kasian om. Maksud dia ini tadi om. Gimana rasa yang masih. Tidak terbuang lah artinya. Si nanasnya sama si JJ udah baik-baik. Sementara lu harus tanggung akibat. Nah ditengang istrinya istilahnya. Nah. Lu harus kehilangan anak. Lu harus malu. Nah. Kan coba gimana lu. Gimana rasanya mas. Hei. Kata dia tadi. Nah itu maksudnya nih om. Kasian juga ya. Kasian. Gimana ya. Memang kasian sih kalau keadaan begini. Baca komen lain. Iya. Nih. Dari Krishna underscore Wijaya. Krishna. Apa kata Krishna? Minta maaf ke anak. Tapi di sosmed. Minta dukungan. Dalam kurung dikasihani. Nah. Aku gak bisa. Komen apa-apa ya. Maksud dan tujuannya si Randy ini. Permintaan maafnya itu. Di upload di sosmed. Tujuannya. Apa. Di sini kan dibilangnya. Ya mungkin maksudnya ini. Minta dikasihhani. Ya mungkin ada. Ada indikasi kesana nih. Jangan-jangan Randy. Mosting-mosting gini. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kadang-kadang. Seorang ayah itu ya. Sejahat-jahat. Senakal-nakalnya ayah. Pasti ingat anaknya. Ya pastilah. Jadi karena dia sudah. Sudah kelihatannya. Tidak harapan untuk bersatu lagi. Keluarlah. Ungkapan permintaan maaf itu. Dan. Sengaja diposting. Supaya diketahui oleh publik. Dan anaknya sendiri. Ya. Tapi dia kan pikir netizen lah. Oh. Eh. Ini kata dia pasti. Minta so-so. Minta dukungan. Minta belas kasihan. Itu maksudnya. Biar ada simpati lah. Ya kita gak tau ya. Motivasinya apa ya. Tapi yang jelas. Ini juga bukan sesuatu yang salah. Ya gak salah lah. Daripada dia tidak minta maaf. Ya. Ya gak. Ya 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 ya. Leo. Oke. Komen lain lagi. Dari Aji Jaf Muhammad. Aji. Apa kata Aji? Yang ini rumah tangganya hancur luar dalam. Yang satu lagi utuh di luar. Tapi percayalah. Telah hancur di dalam. Agak sepakat sih ya. Sama komentar si Aji ini. Agak sepakat. Gini loh. Yang ini kan udah ketawa nih. Hancur nih. Artinya harus bercerai. Berhentakan lah ya. Harus bercerai. Dan ini kan. Salah satu korban yang terbesar tuh. Kejiwan anak. Oh ya. Sementara. Si JJ sama si Sanas. Keliatannya baik-baik. Di luar. Maksudnya itu penampilannya. Sambil bikin video segala macam. Ya. Tapi percayalah. Katanya. Ya ancur. Di dalamnya tetap hancur. Ya. Bisa gue bayangin juga sih. Maksudnya gini loh. Gimana sih rasanya. Kita seranjang dengan perempuan. Perempuan kita loh. Ya iya. Perempuan orang. Iya enggak. Maksudnya. Bagaimana sih rasanya. Kita seranjang dengan istri kita. Tapi. Bayang-bayang. Istri kita ditidurin orang. Dipeluh orang. Dicium orang. Diraba. Di apa orang. Kayak. Gimana ngebayanginnya. Hancur gak itu. Wih. Tapi. Sebagai artis. Mereka harus tampil. Kelihatan. Ya. Gak tahu ya om. Itu memang topeng di orang bayang-bayang. Kita gak tahu nih. Ya ya. Makanya. Aku setuju sama. Si. Siapa nih. Tadi. Siapa. Ini Ajijah. Oke. Perempuan juga. Ajijah ya. Aku panggilnya Ajijah tadi. Ajijah Muhammad. Oke. Jadi. Betul kata Ajijah. Jangan-jangan. Si JJ sama si. Apa si. Sana sini. Di luarnya kelihatan baik-baik. Di dalamnya anjir. Iyalah. Kejadian ini bukan kejadian yang biasa om. Eh pasti ada pukulan lah. Kejadian ini. Enggak ya. Dalam hal ini ya. Dari kedua belak pihak. Keluar kedua belak pihak ya. Aku kasihan sama anak-anaknya. Pertumbuhan jiwa anak itu. Kan gila loh. Bayangin aja. Bisa saja dia di sekolah. Dia di sekolah. Di ejek. Di kata-katain orang. Di bully lah gitu. Atau juga dalam masa pertumbuhan itu. Anak-anak kan jadi. Apa ya. Terganggu ya. Single mom. Atau single dad gitu. Yang membesarkan dia. Ah. Masuk aja lah ya. Ngeri-ngeri. Ngebayanginnya itu loh. Ngomongnya saya agak bingung. Ngomong apa. Ya oke. Kita. Ini lagi. Nah ada hubungannya nih. Yang kita komentar tadi nih. Jenny. Ada skor 90. Oke dari Jenny. Di sini Randy rugi total. Sudah gak dapetin nanas. Eh digubat istrinya lagi. Ini sama nih yang tadi. Yang gue bilang tadi. Yang dia. Si Randy-nya rugi. Gak dapet. Gak dapet duanya akhirnya. Belum lagi karir. Iya. Karir bisa juga hancur. Karena. Apa rasa simpati fans. Jadi berkurang. Lama-lama. Sinetronnya gak ditonton. Atau apa gitu. Kan bisa kan. Ya mungkin ya. Atau. Jobnya bisa jadi berkurang. Karena. Beritanya kan negatif. Iya. Iya kan. Jadi. Yang paling rugi besar tuh. Si Randy. Tapi kalau dia punya. Kalau aku pribadi nih om ya. Kalau dia berkarya. Karena faktor profesionalisme dia. Ya pribadi gak ada urusan sih sebenernya. Menurut aku. Tapi kan orang Indonesia beda. Gitu loh. Kalau Hollywood iya. Gak peduli lu. Rumah tangga lu kayak apa. Yang penting. Iya lah. Acting lu baik. Pemainan lu bagus. Iya lah. Tapi kalau di Indonesia. Jangan dijadiin satu. Tapi kalau Indonesia gak tau ya. Iya. Gak tau ya. Masih ada apa ya. Ada ketimuran gitu. Terlalu kental. Neom. Oke. Dari mana lagi? Dari Andine. Ada score 2. Oke Andine. Apa bilangnya? Maafin papa. Karena ketahuan. Kalau gak ketahuan. Ya bakalan lanjut. Amananas. Sini denger. Sini dengernya gawat banget nih. Ini gak nyindir. Dimana nyeletuk loh Denny. Iya sindir. Kan dia seakan-akan kalimatnya. Dia berlaku sebagai papa. Bagaimana maafin papa ya. Iya. Iya. Kalau untung aja ketahuan. Bagaimana sih emang? Untung aja ketahuan. Iya. Kalau gak tau dia lanjut. Gitu dia. Minta maafnya karena ketahuan. Oh gitu. Ya. Ya lanjutin aja. Perhentikan aja. Udah lanjutin aja lah ya. Bisa. Susah mengkomentarin. Kita bacain aja lah. Iya oke. Kita bacain. Komentar lainnya. Dari Maharani underscore ad. Oke Maharani. Apa katanya? Sekali masih bisa dimaafkan. Berkali-kali-kali. Ya sama dengan doyan. Betul juga. Ada pepatah yang mengatakan. Ala bisa karena biasa. Jadi karena biasa kita begitu. Lama-lama kita bisa. Dalam hal ini. Bisa selingkuh. Jadi jangan jadikan selingkuh itu sebagai kebiasaannya. Bung. Ya maksudnya itu kalau sekali oke lah. Mungkin hilap kali maksudnya itu. Tapi kalau sudah berkali-kali ya ada doyan lunya berarti. Kalau ini dibilang hilap semua orang gak bisa terima. Bagaimana bisa bilang hilap. Masa hilap waktu bikin tatu itu kan lama itu orang bikin tatu. Ini bukan ke tatunya. Tatunya kan cuma. Bukan maksudnya kalau dibilang hilap. Iya. Iya kan. Kalau hilap itu seketika menyadari. Tapi kan ini gak berlangsung lama dan berulang-ulang. Nah itu katanya doyan tadi itu om. Sama dengan doyan katanya berarti. Ya om. Oke. Belum baca komen udah ketawa aja loh. Aduh nih. Dari Cici Klauni. Oke Cici Klauni. Apa kata Cici? Minta maaf lebih gampang dibanting minta izin. Betul juga sih. Ya terkantung kasusnya. Kalau kasus yang ini. Gimana ada? Itu sih. Sanas dimafin sama suaminya. Itu karena suaminya si JJ ini punya hati yang mulia. Nah si Lendi. Laki-laki sejati. Nah. Lalu Lendi. Berarti dia kan gak bisa memaafkan dia kalau digugatnya. Ya tapi kan si JJ gak bikin tattoo. Si Sanas gak bikin tattoo kan. Yang gak bisa memaafkan itu statonya. Berarti kalau selingkuhnya boleh gitu. Enggak. Kalau masih selingkuh aja mungkin si Lendi bisa memaafkan. Tapi kalau sampai sudah mendarat daging masuk dalam kulit. Ya itu lebih susah dimaafkan. Jadi ada banyak netizen-netizen membenarkan. Artinya. Tidak mempertanyakan. Soal apa. Keputusan yang diambil si Lendi untuk membuat cerai suaminya. Banyak yang mendukung malah. Tapi susah juga ya. Kalau aku bilang aku gak mendukung. Ya tapi. Tapi baik aku netral aja deh. Karena. Susah sekali menyakitkan sekali. Urusan mereka itu. Walaupun susah dima kemana. Kita kan cuma jadi sudut pandang orang lain. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita cuma baca komen-komen orang. Oke komentar lanjutannya apa? Dari siapa dulu? Baca dari siapa dulu? Dari Habib To'ok. Woi Habib. Assalamualaikum. Habib ikut ngegosip. Ikut-ikut komentar. Habib-habib pan kalau ini kayaknya. Nama dia Habib. Habis ini lanjut selingkuh lagi. JJ kan gak masalah. Tuh asal gak viral. Terus. Reni juga udah bebas. Gak akan ada yang permasalahin. Ini nyindir apa nganjurin ini? Gak sih Habib ini. Kayaknya nganjurin nih. Maksudnya itu. Karena sih. Maksudnya gini. Kalau si Randy sudah dicerai kan. Artinya tidak terikat lagi. Single lah dia. Single. Jadi dia bebas. Jadi lanjutin aja selingkuhan. JJ kan gak masalah tuh. Atau si JJ juga gak perlu masalah. Gila deh. Bip-bip. Enten nganjurin apa? Nasehatin ini Bip. Mindir dia. Mindir. Mindir Bip ya. Mindir. Astagfirullahaladzim. 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 Dia nyindir lah dia tuh. Ini om. Dari Atalea underscore 1626. Siapa? Atalea. Atalea. Oke Atta. Apa kata Atta? Ketika kehilangan kesempatan. Maka penyesalan yang didapat. Istri pergi. Jauh dari anak. Selingkuhan kembali ke pasangan. Dan karir yang terancam hancur. Nah itu sama dengan prediksi kita tadi. Kita? Oh maja. Kita lah kan kita berbeda. Enggak. Karena aku bilang bisa jadi. Orang kalau berkarir. Ya tapi dalam konten ini kita ini berdua. Enggak. Tapi kita gak. Boleh dong kita berbeda. Ya tadi aku maksud gini. Dengan. Karyanya terancam hancur. Karyanya terancam hancur. Kelaku bisa ya bisa gak. Kelaku. Oh iya. Kalau kamu kan. Lihatnya dari. Kalau dia profesional. Dia seorang aktor. Dia bisa beri tinggi dengan baik. Dan berkualitas. Karir dia tetap. Orang gak mau peduli. Masa lalunya. Masa lalunya. Turun pribadi. Iya pribadi gak usah nge-sempat pautkan gitu. Iya tapi ini kan Indonesia bos. Nah itu dia susah. Iya itu dia masalahnya. Kalau itu yang lu bilang itu. Itu kalau Hollywood. Jadi yang penting profesionalisme. Iya. Orang aktor. Iya betul. Latar belakangnya bodo amat. Bodo amat. Jadi profesional. Tapi di Indonesia gak bisa begitu. Oke baca yang lain lah. Rating di tangan netizen ya. Kan berli. Ini loh netizen kalau udah rame-rame blokir loh. Habis loh. Gak mau lagi akhirnya yang produksi ngajak-ngajak dia ya. Ya mas akal juga nih. Ya udah lah begitu aja om kayaknya om. Begitu aja. Begitu aja lah. Cukup dah om. Tapi aku dari sekian banyak komentar itu. Aku lebih suka komentar si Meli tadi. Kenapa? Yang selingkuh. Kalau mau sama dia aja. Iya. Jangan di DM habis ini tapi om. Masa gue yang nge-DM? Si Meli lah nge-DM si Randy. Tapi kan dia buka lowongan tadi itu. Jadikan aku yang kedua. Biarlah diriku bahagia. Laku siapa itu? Andin. Andin oke. Itu cocok buat Meli. Mel. Masih nonton ya? Dengarin tuh. Oke ya guys. Jadi. Kita hanya. Mengkepo-kepoin. Apa kata netizen. Ya betul. Jadi gak bermaksud untuk. Apa? Menjabah. Apalagi menjabah orang. Karena. Siapalah kita. Ya kan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Kita juga harus memaklumin. Ya betul. Bukan urusan kita ya nih. Iya. Cuman ini om. Kita cuma pengen tau aja sih sebenernya. Maksudnya dari peristiwa kejadian ini. Ini kan sebenarnya banyak terjadi om. Masa perselingkuhan ya. Di luar dia. Konteks artisnya ya. Nah ya. Cuman kan ini kita pengen nih. Sudut pandang. Apa namanya DJ ini. Apa nih ketika ada peristiwa begini. Itu tujuannya. Kita bacain komentar itu om. Ya jadi untuk kalian. Om Cipta sarankan. Kalau kalian. Sudah berpasangan. Terus. Kalau belum pernah selingkuh. Jangan selingkuh. Tapi ketika kalian sudah selingkuh. Jangan nato. Jangan bikin tato. Kalau kalian mau bikin tato pun. Bikinlah tato yang temporari. Gambar cuplis kek. Kalau gak ini. Nama. Nama tapi pakai bahasa Cina. Yang istri kita gak ngerti om. Atau nama Arab. India. India kan bagus tuh. Ininya. Ininya. Apa namanya? Ya intinya gini lah. Intinya. Ketika kita. Memutuskan untuk burma tangga. Tentu saja kita sudah memikirkan dampak-dampaknya. Jadi kalau ada salah satu diantara. Kedua. Melakukan kecurangan itu ya. Sudah pengkhianatan. Iya betul. Pengkhianatan pun ada klasifikasinya. Lu. Mulai ngelirik cewek. Itu belum. Artinya masih bisa dia. Dimaaf-maafin. Tapi kalau lu sudah menidurin cewek lain. Itu lain lagi cerita. Apalagi lu nato. Nah itu udah gawat. Jadi. Kita tidak mendukung. Si Lady Nayawan. Mengajukan. Menggatakan. Karena kita tidak tahu. Seberapa berat. Beban perasaannya. Oh kita tidak tahu. Tidak bisa kita pengurus dia itu. Iya makanya. Tapi kita juga tidak bisa. Mengatakan. Apa yang diperbuatnya ini. Yaitu mengbuat cerai ini. Adalah suatu kesalahan. Iya benar. Betul. Jadi untuk Randy. Dan cowok-cowok lain di sana. Selingkuh sih boleh. Bukan boleh-boleh aja ya. Maksudnya. Kalau bisa jangan selingkuh. Ini gimana arahnya nih. Kalau bisa jangan selingkuh. Tapi kalau kalian mau selingkuh. Jangan dokumentasikan. Itu memberatkan. Menyakiti hati pasangan kalian. Wih. Eh udah gak komen. Sakit ya. Oke. Eh gue asal selingkuh lah. Gue asal selingkuh. Tapi kan selingkuh itu. Indah. Selingan indah. Apa? Apa. Apa orang bilang apa? Apa gak tahu. Selingkuh. Apa. Apa. Ada itu. Singkatannya. Selingkuh indah. Oke guys. Jadi segitu dulu. Kepo-kepo kami. Kepo kami. Komentar-komentar para netizen. Mengenai berita. Bagaimana. Lady Nayawan. Menggugat cerai. Suaminya Randy. Dan Randy. Menyatakan maaf. Kepada putra putrinya. Kedua anaknya lah ya. Putra putri sih. Iya putra putri. Oke. Minta maaf pada kedua anaknya. Tapi di upload. Di medsor. Jadi ada yang mempermasalahkan itu. Ya. Komentarnya. Ya. Jadi untuk kalian. Kalau konten ini menghibur. Bermanfaat. Bermanfaat itu macam-macam ya. Bermanfaat itu bisa. Oh iya benar. Bisa. Apa namanya. Ada pelajaran. Ah. Kalau sekiranya konten ini bermanfaat. Ya. Sebagai hiburan. Sebagai penambah wawasan. Ya. Ya. Kalian subscribe. Ya. Comment. Share. Ya. Ke teman-teman kalian. Supaya semua tahu. Bahwa hidup ini sangat berarti. Ya betul. Bahwa hidup itu harus berwarna. Betul. Dan kita juga bakal bikin konten kayak gini terus. Dan viral-viral. Yang. Pasti yang viral dong. Kalau yang receh-receh kita gak bikin. Receh. Yang receh kan viral om. Iya maksudnya yang. Apa. Yang viral lah. Iya viral kan receh buat yang viral. Jadi tidak hanya. Berkaitan dengan artis saja. Konten-konten keseharian pun. Yang viral. Yang penting viral. Kita kepoin. Ya betul. Kita kepoin. Jadi segitu aja ya. Nanti kita jumpa lagi dalam acara. Kakek Bokeh. Kakek Bokeh. Dunia Persilatan.